Intro Halo anak-anak, kita berjumpa kembali masih bersama dengan saya Pak SK Bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat Kalian tetap semangat, selalu teria dan terhindar dari wabah virus yang sedang melanda dunia Kali ini kita akan belajar tema 9, subtema 3, pembelajaran ketiga Sekarang siapkan buku dan alat tulis kalian Sebelum pembelajaran, berdoa alat terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing Semoga pembelajaran kali ini berjalan lancar dan menjadi ilmu yang bermanfaat Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan Benar sekali, diantaranya dengan menggunakan energi alternatif dan ajakan melalui poster Anak-anak, sekarang bacalah bacaan berikut ini Kita semua tahu bahwa energi sangat dibutuhkan oleh manusia Energi digunakan untuk melakukan berbagai aktivitas Energi yang paling banyak digunakan oleh manusia adalah minyak bumi dan batubara Bayangkan, berapa juta liter minyak bumi yang dihabiskan dalam sehari untuk menjalankan jutaan kendaraan bermotor dan ribuan pabrik di dunia ini Padahal persediaan minyak bumi dan batubara terbatas Energi minyak bumi dan batubara berasal dari fosil makhluk hidup yang berproses selama jutaan tahun yang lalu Apabila habis, minyak bumi tidak bisa diperbarui atau tidak diadakan kembali Demikian juga dengan batubara yang berasal dari tumbuhan Ada kekhawatiran bahwa suatu saat nanti Kita akan kehabisan energi minyak bumi dan batubara Bagaimana jika energi minyak bumi dan batubara habis? Apakah aktivitas manusia akan terhenti? Sebelum hal itu terjadi Sudah saatnya kita memikirkan energi alternatif demi kelangsungan hidup manusia Adakah energi yang tidak akan habis dan tersedia secara melimpah di sekitar kita? Ya, tentu saja ada Energi tersebut disebut energi alternatif Coba perhatikan gambar-gambar energi alternatif berikut ini Manusia memerlukan sumber energi lain atau energi alternatif untuk memenuhi kebutuhannya Sumber energi alternatif berasal dari sumber energi yang dapat diperbarui Contohnya, sinar matahari, angin, air, panas bumi, gelombang laut, dan biomasa Mari kita mencari tahu lebih lanjut Sumber energi alternatif merupakan sumber energi yang bukan sumber energi tradisional Yaitu bahan bakar fosil seperti batubara, minyak, dan gas alam Sumber energi alternatif yang dikembangkan saat ini memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam dan tidak akan habis yaitu matahari, angin, air, dan panas bumi Matahari Matahari merupakan sumber energi utama di bumi Hampir semua energi yang berada di bumi berasal dari matahari Energi panas yang dihasilkan dapat digunakan untuk memanaskan ruangan, memanaskan air, dan keperluan lain Pada saat ini, sel-sel surya sudah biasa dicumpai di atap-atap rumah, rumah sakit, dan hotel-hotel Angin Angin adalah gerakan udara di permukaan bumi yang terjadi karena perbedaan tekanan udara Angin telah dimanfaatkan sejak dahulu sebagai sumber energi pada perau layar dan kicir angin tradisional Saat ini, energi angin digunakan untuk menghasilkan listrik melalui alat yang disebut aerogenerator Air Air yang deras merupakan sumber energi gerak Energi itu bisa dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik Oleh karena itu, di PLTA, pembangkit listrik tenaga air, dibuat bendungan air di tempat yang tinggi Air yang dibendung tersebut kemudian dialirkan menurun sehingga akan mengalir Seperti air terjun yang deras Energi gerak dari air terjun tersebut digunakan untuk memutar generator pembangkit listrik Panas Bumi Energi panas bumi atau energi gotermal merupakan energi yang berasal dari panas yang disimpan di bawah permukaan bumi Bumi yang berbentuk seperti bola sesungguhnya tersusun dari lapisan-lapisan Pusat bumi terbentuk dari lapisan batuan yang sangat panas Hal itu menunjukkan bahwa bumi merupakan sumber energi panas yang sangat besar Pengembangan energi gotermal saat ini hanya layak di daerah dekat lempeng tektonik Ini juga menjadi alasan hanya ada 24 negara di dunia yang memanfaatkan energi panas bumi saat ini Gelombang air laut Gelombang air laut saat memecah di pantai menghasilkan banyak energi Energi ini dapat digunakan menjadi energi listrik Bahan bakar bio Bahan bakar bio merupakan bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan Bahan bakar bio yang berasal dari tumbuhan diantaranya tumbuhan berbiji yang mengandung minyak Seperti bunga matahari, jarak, kelapa sawit, kacang tanah, dan kedilai Bahan bakar tersebut dikenal sebagai biodiesel Biodiesel dapat digunakan untuk menggantikan solar Singkong, ubi, jagung, dan sagu dapat diubah menjadi bioetanol Bioetanol dapat menggantikan bensin atau premium Bahan bakar bio juga dapat berasal dari kotoran hewan Bahan bakar tersebut dikenal dengan biogas Kotoran hewan yang ada dimasukkan ke dalam ruangan bawah tanah Pengurayan kotoran hewan dengan bantuan bakteri Akan dihasilkan gas metana yang digunakan sebagai sumber energi panas kompor Selain itu, bahan bakar ini dapat juga dimanfaatkan untuk bahan bakar kendaraan bermotor Kompor biogas kotoran sapi makin diminati Program pemerintah untuk menghemat energi direspon positif oleh warga masyarakat Salah satunya, Latif Wilopo Latif Wilopo adalah merupakan warga desa Ngeretso, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri, Jawa Timur Dia dan keluarganya memanfaatkan kotoran sapi untuk dibuat kompor biogas Kini dia dan keluarganya tidak perlu lagi pusing-pusing membeli tabung gas LPG Oleh karena dia telah membuat instalasi kompor biogas hemat energi yang memanfaatkan kotoran sapi Sudah hampir setahun, Latif dan keluarganya memanfaatkan biogas tersebut sebagai pengganti gas LPG untuk memasak Hasilnya juga cukup lumayan, karena uang belanja untuk membeli gas LPG dapat dihemat untuk keperluan lainnya Termasuk saat terjadi kelangkaan LPG, istrinya pun tetap bisa memasak Menurut Latif, memakai tabung gas LPG dengan biogas dari kotoran sapi tidak ada bedanya Serta tidak berpengaruh pada rasa masakan Meskipun biogas dari kotoran sapi, masakannya pun tetap lezat Selain itu, juga murah Sebelum memakai biogas kotoran sapi, setiap bulannya Latif harus mengeluarkan biaya Rp52.000 untuk membeli gas LPG Dan belum lagi jika terjadi kenaikan harga LPG Namun, sekarang dia sudah tidak perlu lagi membeli gas LPG Ide membuat instalasi kompor biogas muncul karena di belakang rumahnya menjadi tempat kandang kelompok peternak sapi Ada sekitar 10 ekor sapi yang setiap hari menghasilkan sekitar 200 kg limbah kotoran sapi yang terbuang sia-sia Limbah kotoran sapi tersebut hanya dipakai sebagai pupuk kandang Sekarang jawablah pertanyaan berikut berdasarkan bacaan di atas Apakah yang dimaksud biogas kotoran sapi? Mengapa kompor biogas kotoran sapi ramah lingkungan? Lebih hemat manakah antara menggunakan gas LPG dibandingkan dengan biogas kotoran sapi? Anak-anak, penggunaan energi alternatif merupakan satu bentuk usaha yang dapat dilakukan untuk melestarikan lingkungan sekaligus untuk menjaga kelangsungan hidup manusia Namun, kesadaran untuk melakukan usaha-usaha pelestarian lingkungan tersebut tidak sepenuhnya disadari dan dilakukan oleh masyarakat Bahkan, ada sebagian masyarakat yang berperilaku tidak bertanggung jawab yang mengakibatkan kerusakan lingkungan Carilah informasi dan data dari berbagai sumber referensi Bisa buku, majalah, koran, atau artikel mengenai pencemaran yang mengakibatkan perubahan alam Analisislah penyebab serta akibatnya Tulislah hasilnya pada kolom berikut ini Demikianlah pembelajaran kali ini anak-anak Marilah kita tutup dengan doa Semoga apa yang telah kita pelajari bisa bermanfaat bagi kita semua Jangan lupa jaga kesehatan badan Jaga kebersihan lingkungan sehingga kita terhindar dari penyakit Sampai berjumpa kembali pada pertemuan berikutnya Dadah